Wih, jangan diperjelasin itu, makin mahal. Tabuk, tabuk, tabuk. Kacau aja gue harus. Ibadah, banyakin lah. Audrey, aka Rida. Audrey aja. Oke, Audrey aja. Itu didapetnya dari awalnya. Apanya nih? Nama itu. Nama Audrey. Iya, nama Audrey. Kenapa harus ganti? Nama dia sama Audrey Hepburn. Terus kayak gini men bikin. Audrey Hepburn itu penulis ya? Main film? Iya. Nggak tahu. Emang kurang tahu dia. Laki-laki dia. Oh, tahunya laki-laki? Iya. Kayaknya lu nggak ngomong dari dulu deh. Sekarang ya. Oh, sekarang. Oke, terus-terus-terus. Awalnya bisa suka dia karena? Karena cantik aja. Cantiknya alami gitu. Karena kebanyakan artis-artis. Sekarang kan kayak udah cantiknya nggak terlalu alami. Kalau dia bener-bener alami. Emang cantik banget gitu. Suka aja. Jadi lu jadi nickname tuh? Jadi nickname. Dan biasanya kalau gamer, nickname-nya pasti jadi nama panggilan. Kayak B-Boy, kayak Spin Boy. Kalau dia basket tuh Spin Boy. Ganti gue harus mainin lu Spin Boy? Iya, boleh. Boleh. Kita kan nickname semua hari ini nih. Kalau ini, Create. Create. Nicknamenya dia, Brick Dancer. Oke, Spin. Siang. Pakai Sir. Dancer. Ha 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 ha. Nah, terus. Sekarang kan bidang lu nih lagi digluti banyak orang sih secara di kantor. Makan siang orang pasti main, game. Jadi kita kecil juga cuma baru sebatas PlayStation kali ya sama Game Boy. Itu juga dimarin mulu sama orang tua. Itu juga dimarin terus. Nah, ini kalau gue liat dari kacamata awam, 4-5 tahun terakhir nih kayaknya besar industri-nya. Nah, coba bisa diceritain gak sih kira-kira di Indonesia tuh mulai besarnya kapan dan lu terjun ke situnya tuh? Nah, bahwa ini ada potensi cari uang nih. Itu tahun berapa? Kalau gue sendiri ngeliat ada potensi buat terjunnya itu sejak gue sebagai cewek gamer kan emang jarang banget tuh. Waktu itu gamer-gamer masih banyak kan cowok kan. Terus emang dari situ udah mulai ada yang lirik nih sponsor-sponsor. Terus sponsor pertama mulai masuk, nah baru di situ gue udah mulai mikir. Kayaknya gue ngerasa ada potensi di sini gitu. Pertama karena gue cewek, terus gue juga main. Ya, gue juga. Ya, ada lah gitu. Bisa main gitu. Cewek bisa main. Terus ya bisa dibilang termasuk rata-rata cewek gamer kan waktu itu ya masih kayak gak ada yang dandan. Kebanyakan pada yang jarang dandan. Tomboy gitu. Iya, terus yang kayak gue termasuk yang bisa dandan. Terus jadi gue ngerasa, oh ya oke lah gitu. Kayaknya gue ngerasa ada potensi, ada jalan lah di sini. Terus akhirnya makanya gue mulai tekunin. Tapi emang awal-awalnya susah banget tetep kan waktu itu game kan masih di Indonesia masih dipandang negatif banget. Terus kayak orang-orang juga, apaan sih lu bisa dapet apaan dari game? Masih banyak yang ngeremehin. Dan orang-orang mandang gue sebagai cewek gamer pun masih aneh banget. Tapi sekarang nih? Oh sekarang udah enggak. Sekarang malah kayak, iya lu keren banget gamer kalau sekarang. Tapi jangan salah, dulu justru gue ngerasain kayak, lu ngegame. Terus kayak dia mandang gue gitu, kayak aneh gitu. Lu cewek ngegame apa tuh. Begitu mainnya tembak-tembakan lagi kan, counter strike apa gitu. Kayak masih dipandang aneh. Itu dulu gue ngerasain tuh yang kayak gitu justru. Nah itu pas gue mulai senang dan gue mulai ngerasain e-sport mulai berkembang banget itu sejak ada turnamen waktu itu point blank ya. Waktu itu ada turnamen point blank dan itu pertama kali turnamen game hadiahnya sampai miliaran. Di mana tuh? Di sini apa dulu? Di sini, di Indonesia. Tahun berapa tuh? Itu tahun, waduh kalau tahunnya gue lupa deh. Di Ancol bukan? Bukan. Lu sempet ada tuh kok si Radit yang bikin. Di Jakarta, di Jakarta. Kalau gak salah di Senayan deh yang pertama kalinya itu. Itu gamenya apa? Point blank. Aja? Point blank aja. Oke tuh. Turnamen point blank dari yang ada waktu itu Garena kan. Tapi sebelumnya turnamen game yang hadiahnya sampai miliaran itu bener-bener gak ada. Paling sebelumnya tuh kayak ke turni counter strike, paling mentok-mentok di orasatu 5 juta. Untuk individu atau kru? Tim. Oh, tim kayaknya. Sebelumnya bener-bener kayak mentok atau hadiah juara 1-10 juta aja per tim itu udah kayak uah banget waktu itu. Terus tiba-tiba si point blank ini emang kayak bikin keperlukan lah gitu. Waktu itu dia bikin hadiah juara pertama udah sampai M-M-an. Oke. Loh langsung kayak, ya di situ gue juga makin ngeliat. Oh, ini kayaknya udah mulai ada perkembangan ke arah yang bagus gitu. Makanya di situ makin gue token-nya terus. Lu ikutan tuh jadinya? Enggak, kalau gue. Cuman tim gue ngikut. Kenapa gak ikut waktu itu? Karena gue bukan anak pedih. Oh, itu aja. Makanya gue mau nanya, itu ada dari counter strike ke point blank itu ada game-game yang lu gak sukakah? Atau kayak kalau di jago 1-1 sebenernya adaptasi kemana aja bisa sih. Sebenernya sih adaptasi bisa aja. Cuman emang mungkin waktu itu gue masih pro player CSGO. Waktu itu. Jadi gue buat nekunin ke point blank itu, gue masih gak bisa gitu. Karena waktu gue masih pro player CSGO itu, ya gue harus harus main CSGO terus. Gak boleh main yang lain gitu. Biar ditekuni, biar lebih jago lagi. Harus. Harus. Pokoknya kalau pro player game itu gak boleh main game lain justru. Kenapa? Karena bisa merusak aim-nya, reflect-nya, segala macemnya gitu. Terus setiap game tuh reflect-nya beda-beda gitu ya? Bukan reflect, lebih ke gameplay-nya lah. Gameplay-nya tuh beda-beda. Feel-nya beda-beda, terus kayak timing-nya segala macemnya gitu kayak positioning dan lain sebagainya tuh beda-beda. Dulu kalau di jaman itu tuh, bi, lo kayaknya belum di sini sih. Itu counter strike itu orang bisa bergadang-gadang tuh, bi, di warnet. Di warnet. Dulu udah sempet gitu juga tuh? Ya iya, gue itu gua. Iya. Makanya kan makin dipandang aneh, cewek lagi kan. Cewek senang main di warnet, nge-game, main game tembak-tembakan, udah gitu ya orang tua gue apalagi. Dulu mainnya di? Anak-anak ada di pangpol di sini nih. Uno. Oh siap, anak-anak. Sama di deket DH, Pondok Indah. Aste. Aboih. Iya gitu. Tapi sih gak main, anak-anak aja tuh. Tau doang ya? Tau, 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 tau. Tapi kalau passion untuk game tuh udah dari umur berapa? Terus, kalau jaman kita dulu waktu kecil kan paling konsol pertama kita, Sega Genesis atau Super Nintendo. Kalau Atari, kalau dulu banget. Game Boy. Game Boy. Apa yang Sega tuh? Mobile juga. Lupa, yang ini deh. Yang kayak handphone jadul juga. Kalau untuk lo sendiri tuh, apa konsol pertama yang favorit dulu? Ntar ketahun umur gue dong. Hah? Ntar ketahun umur gue. Kan sekarang juga dijual tuh Super Nintendo. Super Nintendo sekarang kan masih kecil juga. Hahaha. Dari main dari PS1 sih sebenernya. Oh kalau Super Nintendo belum? Super Nintendo. Oh berarti masih muda loh. Kita lebih tua. Oh siap. PS1 sama Super Nintendo lebih. Super Nintendo dulu kan? Super Nintendo dulu sih. Iya kan? Super Nintendo. PS1. Eh, PS1 berarti udah gak ngalamin yang dikeluarin kasetnya ditiup-tiup sih gak ngerasain. Justru kan yang tempatnya harus dibalik gitu kan? Oh kalau PS harus baca. Iya. CD harus dibaca nih. Mesti dibalik kan mensanya biar aku baca. Berarti PS1. Tapi emang dari dulu tuh udah passion disitu. Udah suka. Emang udah seneng banget main game. Apalagi kayak ke tempat-tempat dingdong gitu-gitu. Wah udah paling seneng. Di Block M dulu. SSI game. Atau sebelum nonton bioskop ya udah menipir ke dingdong. Di team satu tuh. Iya bisa. Game favorit lo? Sebelum lo gila Counter Strike apa? Mario Bros kek? Sundar sih Mario Bros. Mario Kart? Mario Kart. Oh Crash Bandicoot. Mario Kart. I lupa gimana tuh. Crash Bandicoot. Game fight gitu kayak Mortal Kombat. Tekken. Tekken? Oke. Tekken. Terus mendapat orang tua gimana nih kan temen-temen. Kan tadi lo bilang. Emang susah banget di support. Sebenernya di bidang-bidang lain juga. Kalau kita ngomongin di bidang kita juga. Orang tua kan ya pengen anaknya ada security gitu lah. Pasti. Melakukan kerjaan-kerjaan yang udah biasa. Untuk mereka kayak kantoran. Ya kantoran berada gitu. Ngeyakinin mereka kalau lo akhirnya bisa hidup. Itu. Ngeyakininnya susahnya. Sampai sekarang masih support. Sekarang sih malah ya support banget. Karena lo support mereka balikan. Iya betul sekali. Itu poinnya. Kan mereka bisa ngeliatin justru dari situ. Ternyata gue. Ternyata kita bisa di support. Ternyata kita bisa berbakti ke orang tua gitu. Iya betul sekali. Emang pembuktiannya mungkin emang diri sih tuh harusnya. Iya. Tapi ada gak pengalaman yang sampai orang tua atau keluarga lo tuh sampai marah banget. Wah kamu keterlaluan nih. Karena misalnya tiga hari gak pulang. Cuma lu kok. Ada gak? Anggarin game pulang. Kan gue cewek setelah itu juga sih aneh. Main gamenya ya sampai gak tidur. Makan nih. Lo di kamar terus main game. Oh kalau itu udah sering banget. Kalau apalagi jaman-jaman gue masih sekolah. Gulihan kan udah rutinitas. Itu dimarahin tiap hari. Udah dudukang bergadang. Main jam lu gitu. Lupa makan. Makan gak sih ya? Makan ingat. Mandi ya. Berarti dari jaman PS1 tuh lu SMP dong? Wih jangan diperjelasin tuh. Makin bahaya. Maksudnya umur 14, 15. PS1 kayaknya gue masih bahaya. Ya pokoknya jaman-jaman masih sekolah lah. Ya sebelumnya. Kalau misalnya kita masuk ke income nih. Kan gue juga amaze-nya beberapa tahun ke-ahir itu. Wah duitnya segede itu ya. Bahkan kita sempet chat. Berapa sih kisarannya coba deh. Lo ceritain sponsor pertama lo. Kasih berapa. Sampai sekarang lo bisa cek berapa. Dibedah. Karena itu yang menarik menurut gue buat. Iya sih. Karena emang dulu kan. Nyampe ke titik sekarang tuh susahnya emang. Setengah mati lah gitu ya. Itu awalnya dapet sponsor juga. Cuman berupa barang waktu itu. Produk. Produk kayak gaming gear. Terus ya udah dia sponsoring barang. Tapi ya tuntutan banyak. Sposting ini. Sposting ini. Lo harus buat sposting ini. Oh sosmed udah ada nih berarti ya. Ya sosmed udah ada. Tapi waktu itu. Disponsorin berupa barang doang. Terus gue juga setiap kali datang event game kayak gitu-gitu. Ya udah gak ada bayaran tambahan. Transport juga gak diganti. Apalagi ya. Pokoknya bener-bener jatuhnya gue kayak. Lebih banyak ke modal sendiri lah gitu. Awalnya awal-awal begitu ya. Awalnya begitu. Cuman sampai akhirnya sekarang gue ngerasain datang event emang dibayar gitu. Terus kayak. Kayak gue posting apapun juga pasti dibayar gitu. Terus. Kalau yang berbayar pertama. Sponsor berbayar pertama. Jumlahnya berapa? Tadi kan produk tuh. Pertama berbayar ASUS sih. Tapi waktu itu masih mulainya dari kecil. Masih pergualannya 5 juta waktu itu. Kecil tuh kok. 5 juta kecil tuh buat kita tuh. Iya itu dia. Kok gitu. Berapa tahun lalu? Tidak kira 5 tahun lalu lebih. Itu udah dari ASUS. Tiga tahun lah. Tiga tahunan lah. Tiga tahun lalu. Berarti dari tiga tahun lalu itu udah mulai masuk. Sponsorship endorsement gitu. Iya. Dari ASUS paling pertama. Untuk bayar. Kalau sekarang berarti sponsornya ada berapa nih? Asus. Kalau sponsor tetap sih tinggal ASUS sama Cooler Master. Cooler Master itu apa? Karena kan kita tidak tahu bidang ini. Siap. Itu kayak gaming gear gitu sih. Sama ada casing PC. Ada pendingin PC. Kayak gitu. Oke. Cooler Master. Ternyata minuman. Kayak cooler-cooler gitu loh kok. Berarti kalau start dari 5 juta. Setiga tahun yang lalu. Paling tinggi berapa? Dalam sebulan lo dapet? Yang sekarang. Sampai sekarang nih. Sampai sekarang ya. Misalnya lo parah. 150 ribu. Ambo. 150 ribu. 150 ribu. 150 ribu. Enggak. Uji rupaya. Sampai engkel-engkel. Work smart kalau dia kalau. Iya. 150 juta. Iya. Tertinggi. Gue main game lagi abis ini. Bisa ngomong game. 150 juta abis. Iya. Jadi keluarga juga hening. Itu harus ke dokter mata gak tuh? Ada gak penyakit-penyakit mata gitu. Karena kan. Kejadiannya ngeliatin monitor terus. Mata pernah keganggu gak? Pokok udah malem kan gelap. Enggak sih. Enggak. Karena kebanyakan gamer emang pasti rata-rata matanya kan. Minus. Untungnya gue enggak sih. Padahal gue termasuk yang. Sering banget main game sampe tiduran. Otau baca-baca sampe tiduran. Terus ngeliat monitor bisa sampe jam jam. Tapi masih. Hortalnya mungkin kencang juga. Kalau jadi dibalance. Kan kelinci. Kan gue percinta kelinci. Bener-bener. Bener-bener. Dulu deh rumah dia. Soalnya kalau anak basket buka puasa bersama. Di rumah dia banyak. Iya. Siap. Oh berarti gue bisa ngetahuan sewa sekarang? Amalnya enggak. Udah buka sih. Karena enggak semua. Amalnya maki-maki gue. Nah sekarang kan. Gue masih spesifik nih. Soal income nih. 150 juta paling besar. Tapi kalau rata-rata perbulannya. Sekarang. Misalnya yang lainnya gitu ya. Kalau yang gamer-gamer lainnya. Misalnya. Enggak. Buat dia misalnya serendah-rendahnya. Kalau serendah-rendahnya. Misalnya gue paling boleh sekarang. 75 juta. Sebulan gitu. Kalau rata-rata 75 juta. Tambof. Tambof. 75 juta. 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 Rata-rata. Tapi kan kalau lagi rendahnya ya. Rata-rata. Ya paling serendah-rendahnya. Mungkin kemarin. Alhamdulillah ya. 40 juta. Wow. Keren. Udah lah. Oh biu. Oke oke oke. Nah sekarang. Masuk ke. Prestasi lu. Di game itu ada ranking gak? Ranking. Ranking per game kali ya. Jadi game ini. Di Indonesia yang paling cukup ini. Apa gimana tuh pek? Iya bener kayak gitu. Atau misalnya. Dia bisa diklaim. Gue top 10 gamer sih. Indonesia nih misalnya. Gue tau sih. Bisa dibilang begitu. Gimana nih. Beda-beda. Gamer sekarang udah kebagi-bagi juga. Ada gamer pro player. Ada gamer yang lebih ke entertainer kan. Kayak streamer. Atau dia lebih ke gamer youtuber gitu. Nah coba itu bisa di breakdown ke kita gak beda-bedanya tadi. Beda kalau gamer pro player itu kan udah pasti kayak tadi tuh. Dia fokus satu game. Oh satu. Pokoknya dia harus fokus satu game. Gak boleh main game lain. Itu tuntutan? Apa passion dia? Dia dibayar untuk jadi pro di game itu. Oke. Pro player. Jadi dia harus fokus. Gak boleh main game lain pokoknya. Lu dulu awalnya begitu kan? Awalnya gitu gue. Di CS lah pokoknya. Gitu. Terus. Apalagi tuh tadi. Terus kayak gamer entertainer ya. Lebih ke yang. Yang nge-brand barang-barang. Review game gitu ya di Youtube. Review product mungkin. Atau mungkin dia. Game influencer tuh. Kayak gitu-gitu lah. Dia misalnya ada game-game baru keluar. Dia yang promosi. Review. Ya review. Promosi gitu. Terus kalau yang Youtuber tadi. Kalau yang Youtuber ya. Kayak kebanyakan sekarang lah. Kayak live streaming Youtube. Atau. Oke-oke aja gak tuh di mata lu. Video konten. Apa tuh. Oke-oke aja gak? Mereka ada yang maksa gak? Maksa-maksa. Renora gak gitu. Karena gue mau nanya. Reza Arap sama Yang Lex. Oh Yang Lex. Emang Yang Lex. Ya harus juga. Yang Lex. Review game juga. Bener ya. Review game juga. Itu di mata lu. Bagaimana mereka? Apakah emang. So-soan? Engga sih. Kalau dibilang so-soan gak sih. Emang beda. Apa sih. Bisa dibilang kan beda. Emang beda segmen. Berarti kan jatohnya kalau Reza Arap. Masuknya lebih ke. Gamer entertainer jatohnya. Gamer kasual yang entertain gitu kan. Nah entertainer tuh gimana maksudnya? Gue masih kurang. Kayak Reza Arap dia kan. Orang-orang nontonin dia main game aja. Bisa ketawa gitu kan. Karena. Karena reaksi dia misalnya kayak. Dalam game yang mati. Nah dia reaksinya tuh. Kata-kata kotor keluar. Iya. Kata-kata kotor keluar. Cuman kan yang nonton. Bisa ketawa aja ke bawahannya dia. Gitu. Kalau yang next. Itu dia emang dendam banget sih. Oh. Dia emang dendam banget. Oh gini ya. Tapi jago gak tuh? Tuh. Itu tuh gak pernah nonton. Si Reza Arap. Kalau Reza Arap dibilang jago ya. Enggak sih ya. Kan kasual sih. Iya. Senang banget sih kan. Belang aja. Kalau kompetisi game yang paling besar di dunia gitu. Ada gak? Itu di negara apa dan gamenya apa. Banyak sih. Terus orang-orang kesini. Dari sponsornya mereka. Dibiayain untuk kesitu juga. Apa. Gamer-gamer Indonesia cuma stay di kompetisi. Lokal. Atau nasional. Kalau internasional. Kalau internasional tuh banyak banget sih. Emang justru awalnya game. Emang dari dulu di luar kan udah parah banget. Kayak dibikin event besar-besaran apa. Amerika. Di Eropa sih. Eropa. Nah kalau di. Justru di Indonesia tuh termasuk telat banget. Baru berkembangnya sekarang kan. Masuk kesininya? Tahun berapa? Yang mulai besarnya? 4 tahun yang lalu? 5 tahun? Sekitar 4 tahun yang lalu lah. 2015? Iya. Sekitar tahun-tahun. Tapi bener-bener booming banget. Itu emang sejak ada game Mobile Legends sih. Itu 2 tahun yang lalu. Hmm. Sekitar tahun itu bener-bener naik banget kan. Game udah mulai sampai pemerintah pun udah masuk. Iya. Sekarang udah sampai Olimpik ya. Olimpik masuk gak sih e-sport? Akan masuk kayaknya. Akan. Kemarin baru Asian Games. Seagames juga nanti ya. Hmm. Tapi kemarin masih gamenya juga. Masih kebatas sih. Di SEagames sih kan. Masih LV doang. Nah. Kemarin minggu lalu di Istora ya. Di Istora ya. Piala Presiden. Itu 70 ribu orang ya. Hmm. Itu gede-gedean banget sih. Itu game nya apa tuh? Mobile Legends masih. Itu dari seluruh Indonesia atau dari luar negeri? Ring datang juga? Dari itu masih seluruh Indonesia kalau Mobile Legends. Tapi tim-tim pro player sekarang udah banyak sih yang kayak narik player dari luar gitu. Hmm. Mereka bayar player luar untuk tinggal disini. Untuk jadi pro player di timnya udah banyak juga yang kayak gitu sekarang. Kalau secara skill dari negara apa nih yang paling kuat? Kayak basket dong kok. Berarti orang luar boleh juga tinggal disini. Hmm. Kalau... Berarti udah industri banget tuh Fred. Banget. Kalau di game sekarang udah industri banget sih. Kalau... Negara yang paling... Oh negara. Kalau negara... Terkenal banget gue nih jago nih. Kalau di Asia sih masih Cina sih. Yang lumayan dominasi ya. Oh ya. Cara menaik kayak yang bikin AEU. Nah itu dia. Sekarang ya. Cina atau Jepang? Cina sih masih lebih dominasi ya. Kalau di game ya. Seluruh dunia. Cina tuh paling oke. Enggak. Tapi kalau di seluruh dunia udah lebih ke tim-tim Eropa yang lebih dominasi. Eropanya? Kita tanya tau gak? Aduh banyak sih. Jadi tergantung gamenya. Jadi tergantung gamenya tuh ada tim-tim yang dominasi rata-rata gitu. Gitu. Ada juga di CSGO sempet tim Brazil dominasi juga ada. Gitu. Beda-beda. Bergantung ini. Cuma kalau pertanyaan yang tadi. Orang sini ikutan kompetisi keluar. Ada juga? Kalau lu sendiri ikutan atau pernah? Pernah sih. Pernah keluar. Bersaing dengan orang luar tuh rasanya gimana? Sama kah? Kayak di sini lebih jago? Iya sih. Pasti jauh lebih jago. Dan mereka kan. Mereka tuh. Lebih ketata lah jatohnya. Kayak mereka udah ada coach. Udah ada. Terus kayak mereka gak terus strategis. Kalo macam itu udah benar-benar rapi banget. Gitu. Kalau di sini gak ada coach? Ada juga. Sekarang gak ada semua juga. Cuma gak se-managing emang masih belum sebagus tim-tim luar gitu. Kebanyakan. Oke. Lucu juga tuh coach game ya. Lucu loh itu. Iya. Gimana tuh? Gamer tuh suka party gak? Karena si AP ini tuh dia gamer tapi mabok loh kerjaannya. Ya beda. Tergantung orang kalau itu. Dia lagi mabok tuh kadang-kadang main gitu. Gitu juga enak banget. Gila itu gamer banget ya. Lagi mabok aja main. Iya itu dia kultur banget. Kalo kompetisi di luar udah berapa negara yang lo pernah? Enggak. Kalo kompetisi di luar paling sekali dua kali. Jadi sisanya kebanyakan lebih ke sejak gue jadi entertainer gamer atau lebih ke youtuber gitu sih. Baru itu lebih banyaknya ke situm. Justru pas jadi gue jadi pro player itu kayak belum keangkap banget lah. Jatuhnya gitu. Itu yang tadi 150 per bulan. Sorry nih. Itu ada yang dari Youtubenya juga. Udah termasuk. Termasuk dari Youtube. Karena kita kan mau belajar juga nih. Insya Allah kita bisa dapat 150 juta juga per bulan. Tapi justru kalo menurut gue dari Youtube itu. Gue gak terlalu mengandalkan dari Youtube. Itu bonus aja ekstra aja. Lebih ke bonus. Cuman lu jalanin terus tuh Youtube. Karena kan ya lumayan buat nambah-nambah juga kan. Dan emang itu penunjang eksistensi juga lah. Jadi orang selalu bisa. Karena sekarang kan semua orang kalo mau search apapun pasti di Youtube. Dan selalu ada juga kan. Kalo dia searchnya biasanya yang kotor-kotor nih. Terus ini nih. FF Gaming. Bisa dijelaskan. Dulu kan katanya female fighter. Terus sekarang udah bukan female fighter. Itu kenapa? Karena kalo female fighter. Dulu kan dia bikin female fighter. Karena cewe gamer dulu masih jarak banget kan. Nah gue bikin tim itu. Sengaja bikin tim cewe semua. Itu. Biar keliatan apa ya. Jatuhnya. Biar keliatan nilai jualnya lah. Oh timnya cewe semua dulu? Oh itu cewe semua. Dan dan semua. Ada foto-fotonya? Ada Instagramnya gak tuh? FF. Siapa tadi nanya. Gak ceri. Ada yang foto-fotonya mulai gak lihat. Female finder. FF. FF. Ya gitulah ada lah. Berapa jumlahnya? Apa tuh? Anggota timnya. Sekarang sisa 10. Uuh. Itu masih mode sih nih. Nextnya mungkin. Tapi udah capar-capar lo. Ceweknya aja mungkin. Ceweknya aja. Kalo FF Gaming sekarang jadi fatal fighter. Kenapa diganti? Oh karena udah ada cowoknya? Hmm. Karena kayaknya kalo female. Sekarang ceweknya udah banyak banget. Kalo sekarang ya. Hmm. Sekarang udah banyak banget. Udah gitu yang. Hmm. Kita juga. Menempatkan. Terlalu mengkotakan diri. Sebagai female fighters. Female team buang. Juga udah gak bisa. Karena. Tim-tim di Indonesia juga. Tim-tim cowok yang besar gitu. Yang tim-tim pro. Apanya nih besar maksudnya. Cowok. Timnya besar. Timnya besar. Manajemen. Ya manajemennya udah besar gitu. Mereka udah banyak yang menarik tim cewek juga kan. Jadi emang. Emang kita. Emang setiap. Gue ngerasa di FF itu. Udah gak bisa mengkotakan diri. Sebagai female team lagi. Gitu. Makanya. Bukan fitness first. Bukan deh. Oh siap. Oh itu fitness first ya? Bukan. Fitness first gue paling suka tuh. Di sauna nya. Iya. Fast and Fur nya sih gini. Fast and Fur. Terus ini tim ini masih aktif. Ikutan kompetisi. Atau sekarang kegiatannya. Udah kasih workshop aja. Karena udah paling jago. Enggak sih. Kalau kompetisi. Untuk pin cewek nya masih. Kalau untuk pin cewek. Tapi kalau. Yang kalau kayak gue sendiri. Masih lebih fokus ke YouTube. Gitu gitu sih. Live streaming. Jadi dari FF Gaming ini. Yang ikon nya. Bisa dibilang lu. Iya bisa dibilang. Apa semua punya YouTube channel. Counter kali. Tapi semua punya YouTube channel. Apa lu doang? Kebanyakan pada males sih. Oh ya. Nah itu dia. Jadi kan dapat 150 tuh. Karena emang agak mesti. Agak mesti. Karena kan mesti. Ya. Mikir terus kontennya. Mesti. Produksi video terus. Gitu gitu. Karena itu. Kebanyakan sih pada males tuh. Anak-anak content nya gitu. Kalau lu sendiri. Untuk YouTube kan. Kita. Pasti ada ongkos. Ada biayanya. Terus kata lu juga tadi. YouTube tuh. Ya cuman bonus. Bonus. Itu kenapa lu terjalanin terus. Untuk eksistensi aja. Untuk menjaga eksistensi. Dan emang. Ehm. Termasuk untuk. Ehm. Ada. Ada kepuasan tersendiri sih. Kalo bisa nih. Bore yang nonton juga kan. Walaupun lu pake. Uang sendiri. Untuk produksinya gitu-gitu. Gak apa-apa. Karena passion udah disitu. Ya passion emang disitu. Tapi emang. Justru dari keluar-keluar itu. Sebenernya banyak yang masuk juga. Gitu kan. Jadi. Banyak juga yang. Mau endorse. Sekala macem. Melihat video-video gue bagus. Gitu. Karena viewersnya banyak. Nah. Gue yang penasaran. Jadwalnya kan susah nih Bi. Kayak contoh nih. Dia jam 3 tuh. Harus live. Ya. Nah tuh lu bisa. Gelasin gak. Kenapa jamnya jam 3. Terus. Live itu ngapain. Tiap hari apa aja. Apakah tiap hari. Harus pake wifi gak tuh. Kalau gitu. Oh bukan wifi. Kabelan sih. Harus kabelan. Kalo wifi dia gak stabil. Terus. Kalo jadwal sih. Sebenernya. Bebas sih. Sebenernya kalo live. Jadwalin. 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 Ikan dong Finding Nemo Harinya Tergantung lo Biasanya lo update di Instagram Biasanya lo update di Instagram Teman-teman bisa langsung follow Instagramnya FF.Audrey Nah Kalo lo kedepan Apa nih yang cita-cita lo yang belum tercapai Sebagai lo sebagai gamers Salah satu pepan atas Indonesia Ada ga? Misalnya gue mau kompetisi di Amerika Atau di Jepang Nikahnya harus sama gamer juga ga? Atau penemu konsol Oh siapa? Misalnya Kalo target Paling lebih ke tim gue sih Gue pengen tim gue Ga pengen timnya Stuck disitu-situ aja Tapi pengen timnya bisa berprestasi lagi Kayak Kayak jaman-jaman FF di PB gitu Yang waktu itu emang prestasi juara satu terus kan Tim PB nya Nah sekarang FF yang sekarang gue pengen banget target Mereka bisa punya prestasi Terus bisa dikenal di internasional juga gitu Lebih ke timnya sih yang target gue sekarang Terus ada pesan-pesan untuk anak-anak kecil Anak kecil Anak-anak muda Untuk gimana bisa biar approve dari orangtuanya Biar ga terlalu dimarahin mulu Apakah mereka harus Baiknya ya tetep sekolah dulu Jangan kebanyakan nge-game Kalo itu pasti Gue sering banget ditanya sama orang Maksudnya dari nge-game Berarti dulu jaman sekolah males dong Sebenernya ada sih unsur Tapi intinya gue tetep bertanggung jawab Nyalasain sekolah gue sampe selesai Dan alhamdulillah udah sarjana juga kan Alhamdulillah Bersakti ya Saya di DO dari sana baka Terus ingin main game ga masuk kelas Oh engga bukan Itu waktu itu karena Karena apa ya Pacaran kali Oh karena gue disenior terus Akhirnya lu pindah kemana sih kampus Pindah ke Mustopo Emang Mustopo Mustopo lah Oh iya makanya Gue udah mikir nih kalo lu ngarah ke angkatan Katakan lu harus dari 2011 kan Kayaknya lebih dari 2015 kan Kayaknya lebih dari 2015 kan Mustopo Oke 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 Kayaknya lebih dari